yang akan dibebankan kepada anda 4 tugas yang akan dibebankan kepada anda dimana ada sekitar 37 7 nama yang tercatat di negara yang sedang diperhatikan 3 7 so much hati-hati terhadap masalah kondisi hati-hati terhadap masalah gratifikasi hati-hati terhadap masalah yang nilainya kebendaan dan kebaan zaman sekarang ini saya bilang sama mas Iwan berhasil menghindar dari kesalahan saja sudah prestasi sekarang betul masih ada 4 kali mas and it's not going to be easy setiap ada menampak yang satu lagi itu tanggung jawabnya lebih gede pemikirannya lebih besar dimana ditumpuk sebuah integrasi integritas yang luar biasa diperlukan diperlukan sebuah kesabaran kesabaran dan ketabahannya amat sangat karena sesuatu yang kayaknya menyenangkan Anda itu ya kan dari segi itu justru cobaan terberat demi segi hati-hati dengan keluarga suaranya hilang apa hati-hati dengan keluarga iya karena dia akan ngomong sama saya sampai malam sampai saat 2 jam 2 mengenai masalah ini yang belum tanya sama saya tapi kenapa sampai sekarang baru ketemu sekarangnya ya Abah begini mas setiap orang kan ada masanya iya setiap masa ada orangnya saya pada waktu itu maswi tahu mungkin keterlibatannya terhadap perjalanan bangsa Indonesia itu terlalu dalam iya itu aja yang saya beri dulu betul betul waktu itu kita sekarang i'm free as a bird i'm low as a snake i'm a lone ego oh saya sekarang paham mungkin pada saat itu ada ketika mereka sadar ternyata di lingkungan mereka tidak menguntungkan mereka kalau terjadi ledakan akan sangat sulit memadamannya bagaimana kita mendekatkan diri ke bawah mau itu luar negeri mau itu dalam negeri apakah kita ini kayak pohon mas pohon itu cukup bangsa kalau ini saya nih cukup bangsa pohon itu akal itu warna wakyat batang itu bangsa dahan-dahannya itu pemberdahan hasil-hasilnya ada bunga ada daun ada buah ada kerindangan nah jadi kalau pohon itu mau subur nomor satu yang mesti kita urus apanya akarnya akarnya pelayannya Pancasila ini cuma selain Tuhan yang maizah cuma satu masih lah yang harus kita fokus betulnya Pak Ji sama Kapas itu yang main enggak satu hari Mas Haji kalau ada waktu depan jalan saya ke kampung kita ngobrol saya sering menurut di kampung nelayan kita ngobrol that's the real people bukan LSN bukan Ornash yang mengatasnamakan rakyat ini rakyat yang sebenarnya tadi saya cerita mengenai mereka minta bikin runfor ada rakyat satu lagi yang mengatakan dirinya rakyat akhirnya minta rakyat mereka bukan rakyat ketika saya bawa rakyat permintaannya sejarah minta tolong dibikinkan rumpon udah eme yang sama dirutnya masih Riza Pak Levi ya udah ini rakyat kalau kamu mau bikin sejarah kamu bikinkan galangan tempat rakyat membuat pelahu dibuat oleh pencetima sehingga kamu memberikan mereka pancit bukan mereka memberikan mereka ikat mereka akan membuat pelahu pelahu disana kalian dicintakan galangan-galangan kapan seorang rakyat akan merasakan bertau-tau lalu siapa yang membuat negara ini baru kita bangga sama Indonesia kasihan kasihan nih Pak Jokowi bidodoy kasihan dihajar gini kanan mereka tuh kalau kita lihat beliau nih mukanya udah biru-giru digepungin orang gini kanan cuman pengen ditanya Pak keluarga Bapak sehat Pak apa kabar Pak gimana Pak masak apa di rumah hari ini cuman diminta itu jadi kesimpulannya adalah bagaimana kita memanusiakan manusia mereka gak bisa banyak kalau kita membangun apa-apa saya bilang sama beberapa teman menteri saya bilang kalian tanya dulu mereka perlu apa karena banyak yang dibangun mereka gak bisa derasai kemarin saya menjadi penengah persoalan atau PT timah Bang A dengan masyarakat dengan provinsi ribut hampir pertumpahan darah saya ketemu kebetulan saya orang Bang A saya ketemu masyarakatnya akhirnya datang saya yang ngadu Bang mereka panggil saya Bang Bang Indan gimana nih Bang ada apa kalian coba rendahkan nada nada bicara kalian redupkan pandangan mata mari kita bicara tentang ketenduhan maka engkau lah yang akan pertama kali merasakan ketenduhan itu langsung mereka diam terus saya bilang apa masalah kalian Bang kami tidak masalah tambang timah PT timah itu menambang di 1-2 mil karena di 3-4 mil itu ikan masih banyak Pak jadi apa mau kalian kami minta tolong dibikinkan rumpon di 3-4 mil agar nelayan kami tidak hilang setiap tahun sampai 12 mil agar tidak banyak janda di kampung nelayan saya bilang ini sama diruti masih Riza ya sini saya panggil gubernur kamu sini datang kalian ada apa yang betul kah kalian ini tidak berdakwah dakwah yang terbaik itu bukan ayah dakwah yang terbaik itu adalah keteladana bukan ayah keteladana kalian beri dong keteladana kepada lain akhirnya PT timah membuat lebih daripada 800 titik rumpon persoalan itu selesai mas iya Pak jadi approach itu penting nah ini kan nilai improvisasi betul ini kan bagaimana kita antara geluhur dengan apa yang dibicarakan oleh pun pun orang awas pun orang awas saya teman baik ini Jawa Haris dulu jadi begini uninya mas haji jadi diantara kulit daging kulit dengan atmosfer yang di atas itu ada yang disebutkan uni uni ini kalau dia kalau kita berpikir dia akan naik itu ada zat zat ini akan ditangkap oleh satu binatang berbisa kedua oleh yang tidak kelihatan nah ketika mas aziz datang ke sana aku yakin ainul yakin nur yakin ya sudah dititipkan oleh leluhur bahwa anda akan ke situ mas haji akan ada sebuah pembicaraan kalau mereka sudah bertanya depannya mau apa kamu kesini berarti they know exactly from one from zero to hundred itu kebiasaan mereka karena saya kebiasaan saya adalah cicitnya Fatahila masya Allah ya enggak berok-berok langsung kakek saya adalah residen pertama Sarah yang mendirikan masjid Sarah itu kakek saya langsung saya yang dibawa ke gulung karang sampai ke badui dalam rumpun di atas 30 yang orang sudah enggak bisa masuk baik ke sana nah banyak cerita nanti kalau saya lihat dari mas mohon maaf mas ya you're different ada sesuatu yang anda enggak tahu selama ini you better know karena ini akan ada pengaruhnya dengan perjalanan anak-anak mas haji iya iya beliau-beliau yang sudah meninggal mas bukan berarti kita putus selaturahmi enggak kalau bajunya mas haji digantung di lemari yang digantung itu bajunya mas haji bukan mas haji beliau-beliau ini masih memperhatikan seperti rara seperti iwan mas haji juga begitu ada adik dari buyut anda dari bapak yang begitu sayang sama anda sejak dari lahir dia ini hobinya adalah berdoa di pinggir laut dia rajin dia rajin sekali melakukan tapal elaku tapah dia pernah berucap kepada laut secara tidak sengaja kalau saja satu ketika ada anak cucu yang datang wahai laut beritakanlah tentang apa kegunaan kalian kepadanya mungkin itu karena yang berbicara darah darah tidak bisa dibohongi mas nanti satu ketiga saya akan tunjukkan apa yang mas rasakan tapi mesti bersentuhan dengan saya nah disitu anda baru akan bahwa begitu banyak yang kita belum tahu di dunia jadi leluhur anda sudah melihat ini semua mas sering bicara ini sama saya saya tadi begitu mas mulai menyembuhkan masalah elemen ini saya dalam hati saya dalam hati tadi saya mas sudah mulai ini enak ini benar benar Tuhan demi Allah saya mengucap itu untuk bicara jangan sekali sekali jangan bicara tinggal nada tidak cocok Pak buat kita Pak Habibie diam ketika kami keluar Habibie bilang eh Pak Mas Bid bilang lu gile lu dan lu gile lu dan saya bilang gue berani bicara begitu kenapa mas gue bukan politikus karena gue bukan politikus so I have the vested of interest iya sebagai raya saya lebih tinggi daripada dia daripada soal presiden sekalipun saya lebih tinggi mas minta saya kenapa dan karena saya raya saya di atas nama akan memerdekakan bangsa ini atas nama raya dan bangsa indonesia bukan atas nama presiden bukan atas nama jendera bukan atas nama DPR kepati governor bukan atas nama kami raya nah kita sebangga di dalam indonesia mohon maaf pak abib saya berseberangan dengan anda setan ini but don't worry i love you i respect you kejadian ini lengkap kejadian ini masuk bawa kemana mana ngobrol sama bu armah humah idam malah iya pabak son kumpul sekali lagi mas kita perlu membuka diri begitu banyak sekarang orang yang tidak mau membuka diri begitu banyak orang sekarang hanya mau didengar tetapi mendengar tidak mau padahal ilmu mendengar itu lebih tinggi daripada ilmu bicara saya sih saya orang yang sudah selesai dengan diri saya saya bukan orang kaya tapi untuk saya sedikit cukup banyak cukup juga orang-orang yang saya contoh termasuk ayah anda itu adalah orang-orang yang patut dicontoh saya mau buka diri orang-orang tidak saya cocok sebuah pribadi yang bersahaja Pak Harto itu pernah tanya sama beliau itu itu si yang misalkan canda itu saya ingin ketemu dong iya di bawah saya sama Pak B itu ketemu iya sempat ketemu apa sempat banyak akhirnya setelah itu ketemu terus oh orang-orang luar biasa terlepas dari apapun orang-orang bicarakan tentang dia untuk saya dia luar biasa saya gak peduli omongan orang banyak orang yang bicara macam-macam kesimpulan saya cuma satu karena gak kebahagiaan dong udah gitu aja anda hanya menilai dari sisi luarnya saya zaman sekarang kan banyak orang lebih tahu kita daripada kita tahu kita iya dan penyakit zaman sekarang saya bilang juga mama siwan mas saya bilang penyakit zaman sekarang itu ada satu yang saya ketemukan yaitu banyak orang yang tidak tahu apa yang mereka tidak tahu banyakkan yang mereka gak tahu mau aja mereka gak tahu udah gitu mereka ngomong mereka ngomong itu sama aja kayak orang buta mas bawa Pak ini kita lampu sebentar nunjukin kita jalan anak itu yang terjadi sekarang betul yang pakai besi berani itu loh iya betul gitu itu itu aja yang dia ditipu saya nah dia tanya sama saya dan kalau jazz itu mengenai apa pengertiannya pengertiannya musisi jazz itu kayak padat aku pengen dengar dari kamu baik mas saya bilang musisi jazz itu ketika dia performance ketika dia perform as a performance saya bilang dia tidak mewakili di siapapun dia mewakili dia sendiri karena apa jazz itu very personal music iya seorang seorang ahmad jamal dari amerika itu bermain as ahmad jamal bukan dia bermain kayak cik korea iya ahmad jamal cik korea is cik korea dan yang namanya musik jazz itu mas itulah musik yang paling jujur di dunia yang saya pernah tahu kenapa kamu bisa ngomong gitu saya bilang mas di jazz itu ada improvisasi mas improvisasi itu adalah i play what i feel dan i feel what i play betul jadi dia tidak bisa diulang lagi genuinnya keluar dari dalam diri seorang pengusik jazz itu iya nah disitulah yang namanya pengusik jazz itu harus satu persyaratannya jujur iya ini the most honest music dan the most revolusional musik yang pernah ada di dunia mulai dari pacara keagamaan ritual keagamaan di afrika sampai perang dunia masuk french military band alat-alatnya hancur diambilin trompenya tumbuhannya oleh orang-orang afrika ketika mereka diculik menjadi budak tambah-ambah tuara mereka menyuarakan kesengsaraan dan ketertekanan mereka menangis disitu menangis itu akhirnya menjadi sebuah notasi iya jadi yang gitu i have nobody akhirnya human nature voice ini menjadi sesuatu yang disebut menjadi blue note iya betul atau disebut dengan blue toner tonic brush kenapa blue dari haru biru nah kemudian berkembang sampai sejarah ini berkembang sampai sekarang orang sudah tidak bisa lagi menyebutkan aliran yang baru yang terjadi di dunia maka disebutnya just today iya karena tidak ada nama apa lagi sudah sulit sekali nah pengetahuan tentang ini hanya bisa dibicarakan kalau kita terjun ke situ mas we almarhum adalah orang yang intens disitu saya gak tahu kenapa beliau intens disitu saya pernah tanya mas waktu itu kita ngobrol berdua di tahun hayat area duta iya saya main disitu dia selalu datang kalau saya dia tanya dan lo gak nyesel lo jadi pemusik jazz saya bilang cuma bisa nyo main beginian doang mas karena ini musik yang sangat jujur zaman sekarang ini mas saya bilang jujur itu dianggap menyerang orang dianggap 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 dianggap